Halo semuanya, selamat datang di channel Tuna Netra Zaman Now. Ketemu lagi bersama saya, Deprian Fernando, di sini. Di dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menginstall aplikasi Jiswo atau komentari screen reader. Nah, aplikasi Jiswo atau komentari screen reader sendiri adalah aplikasi sejenis dengan Talkback. Mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau Talkback itu adalah aplikasi yang membantu seorang Tuna Netra untuk menafigasi smartphone Android-nya. Intinya, Talkback dan Jiswo ini sendiri adalah aplikasi pembaca layar. Kalau di iPhone sendiri ada namanya aplikasi Talk Voice Over. Nah, sedikit disclaimer dulu untuk teman-teman yang mungkin sudah pada ngerti dengan teknologi dan otaknya lebih pinter dari saya, ilmunya lebih tinggi dari saya, skip video ini. Jangan dilanjutkan karena teman-teman sudah pada pandai. Tapi buat teman-teman yang pengen nonton, pengen narusin video ini, silakan dilanjutkan. Dan yang pengen bantu juga diperbolehkan. Silakan ya. Karena di channel Tuna Netra sendiri, ini adalah tab komunitas. Bukan buat apa-apa. Mungkin buat teman-teman yang pengen bertanya, yang awang dan pengen bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Dan mohon bantuan juga untuk para teman-teman yang sudah ngerti untuk membantu menjawab komen-komen dari subscriber sekalian maupun Tuna Netra yang awang dengan aplikasi ini. Oke, itu tadi sedikit disclaimer dari saya. Kita langsung lanjut ke videonya saja. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman yang mungkin suka dengan video-video seperti ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Tuna Netra Zaman Now. Oh iya, mungkin video ini agak sedikit lebih panjang ya dari sebelumnya. Mohon maaf banget. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di merekam layar yang saya gunakan. Nah, menginstall aplikasi Commentary Screen Reader atau Jiswo itu tidak hanya menginstall sekedar install ya, tapi ada settingannya juga, settingan tambahan yang sudah dicadangkan dan sudah dibuat oleh teman-teman yang lain ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang ada di grup KUJ atau komunitas user Jiswo. Terima kasih banyak yang udah ngizinin saya buat nge-share settingan ini. Dan, pertama, kita langsung saja ya. Pertama, langsung masuk ke menu File Manager. Kita harus ekstrak dulu pengaturannya ya. Ini saya lambatkan dulu. Nah, kita masuk ke folder Samsung. folder Samsung. Setelah itu masuk ke File Manager. Eh, masuk ke File Saya. Nah, setelah itu kecepatan ucapan 191 persen kecepatan ucapan penyimpanan. Nah, setelah masuk ke file saya, masuk ke internal penyimpanan. Nah, di sini saya sudah download settingan dan juga aplikasinya, teman-teman. Nah, settingannya ini kebetulan sudah saya pindahkan di layar utama atau di internal posisi utama ya. Layar apa ya? di posisi awalnya. Nah, pengaturan komentari screen di sini ada pengaturan komentari screen di derby. Ini kita ekstrak. Nah, klik ekstrak klik ekstrak ini. Nah, di sini kita disuruh ganti nama. Langsung kita ekstrak saja. Kesar ke kanan, cari ekstrak. Tunggu. Nah, mengekstraknya sudah selesai nih teman-teman. Di dalam folder ini ya. Kita kembali dulu. Nah, di sini ada movies, musik, pengaturan komentari screen reader 9 Februari 2011 001 item. Di sini ada folder pengaturan komentari screen reader. Kita buka. Nah, di sini ada folder yang bahasa Cina ini. Pindah ini teman-teman. Tentu dua kali tahan. Lalu geser ke kiri, geser ke kanan, biar gampang. Nah, di sini ada pindahkan folder yang dipilih. Klik. Setelah itu, setelah dari sini, kembali teman-teman tempel di sini teman-teman. Di file manager. Setelah masuk ke folder ini tadi, folder pengaturan komentari screen reader ini, teman-teman langsung pindahin ke barisan sini teman-teman. Yang ada folder download DCIM segala macam ini. teman-teman pindahin di sini. Tempel di sini. Pasti di sini. Nah, klik pindahkan ke sini. Sekarang folder, folder bahasa Cina-nya, di folder Tiswo-nya, sudah ada di sini. Nah, ini nih. Nah, folder ini, biarin. Kalau sudah dipindahin ke sini, waktu teman-teman download folder pengaturan komentari screen reader ini, posisinya akan ada di folder download. Silahkan teman-teman ekstrak di sana. Setelah itu, ambil isinya. Isi dari folder pengaturan komentari screen reader-nya, ambil yang folder bahasa Cina-nya itu, pindahin ke barisan ini. Yang ada di CIM, kemudian ada lagi recording, music, download, dan sebagainya ini. Taruh di sini. Nah, kalau sudah dipindahkan di atas 42. Oke, recording. 1 Februari 2008, item baru ditambahkan 9 Februari. Kembali tombol jika. Kalau sudah dipindahkan di sini, kalau sudah dipindahkan di sini, silakan teman-teman install aplikasinya. Di sini, saya taruh aplikasinya di folder download. Nah, di sini ada yang live. Nah, ini ada yang biasa. Saya akan install yang biasa. Nah, di sini ketika ingin di install, namanya itu adalah Jiswo Plus. Meskipun nama di awalnya itu komentari screen reader ya teman-teman, tapi nama di dalamnya Jiswo Plus. Kita klik install. Installer paket. Installer paket. Tunggu. Penginstall 3 titik. Pintasan ke Jiswo Plus. Aplikasi terinstall. Di sini aplikasi terinstall. Setelah terinstall, selesai tombol. Keser ke kanan, cari buka. Buka tombol. Set. Selamat datang di Jiswo Screen reader. Tampilannya seperti ini. Selamat datang di Jiswo Plus. Setelah seperti ini, teman-teman geser ke kanan, cari bantuan pengaturan. Nah, di sini periksa izin. Sekarang teman-teman geser. Klik langkah selanjutnya. Ketuk dua kali. Di sini izinkan Jiswo Plus untuk mengakses. Izinkan aja nggak apa-apa. di sini disuruh milih gerakan ke kiri atau ke kanan. Kita pilih. Nah, kita gunakan gestur alternatif. Nah, di sini petunjuk tidak akan dibaca. Tips penggunaan tidak akan dibaca. Mohon maaf. Nah, baca daftar. Daftar tidak dibaca. Nah, tidak dibaca. Pilih. Tunggu kali ya untuk milihnya. Geser ke kanan lagi. Notifikasi akan dibaca. Notifikasi tidak akan dibaca. Nah, di sini kita akan gunakan TTS tunggal. Nah, ini seperti ini. Pengaturan sudah selesai ya. Kita klik OK. Nah, setelah itu, teman-teman sudah seperti ini. Teman-teman boleh periksa izin ya. Di sini. Nah, izin ditolak. Geser ke kanan terus. Setelah itu, setelah geser ke kanan di pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Izin ditolak segala macam ini. Geser ke kanan cari OK. ini sebaiknya kalau saya boleh menyarankan izinkan semua saja. Nah, izinkan. izinkan juga. Oh ya, ketika ada pertanyaan, gunakan saat aplikasi ini. Pilih yang gunakan saat aplikasi digunakan ya. Ketika ada pertanyaan izinkan, tidak izinkan, ini dibaiknya diizinkan saja. Oke. Izinkan. Jangan izinkan. Nah, ini izinkan. Nah, perizinannya sudah selesai. Periksa status izin yang digunakan untuk Windows loading Windows. Nah, terus. Periksa izin baterai. Periksa izin baterai yang terakhir. Biar dia enggak. Hispunya tidak gampang mati. Di sini, set. Nah, di sini optimalkan penggunaan baterai. Kita. Kita klik bolehkan. Nah, seperti ini. Di sini juga ada periksa izin notifikasi. Klik. Nah, izin notifikasi ditolak. Kita. Dapatkan izin. Dapatkan izin. Nah, di sini. Izinkan notifikasi nonaktif. Kita aktifkan. Kita kembali. Terus, periksa lagi. Nah, di sini Windows floating. Windows float. Windows flow. Ini. Izinkan juga. Untuk jendela. Datal. Dapatkan izin. Dapatkan izin. Muncul di atas. Nah, muncul di atas ya. Kita pilih Jiswo. Jiswo Plus. Oke. Jiswo Plus. Jiswo Plus. akan ada tampilan seperti ini ya. Nah tekan kembali. Setelah tampilannya seperti ini kita pilih geser ke kanan cari pengaturan lanjutan. Nah pengaturan lanjutan. Nah masuk ketuk dua kali untuk masuk ke sini setelah itu cari cadangkan dan kembalikan. Mohon maaf di sini kita cari geser ke kanan cari cadangkan atau kembalikan pengaturan. Klik dua kali. Nah setelah itu kita geser ke ke kanan lagi. Kita ketuk di bagian kembalikan pengaturan. Nah tadi kan pengaturannya sudah kita pindahin tuh di layar atau di DCIM ya di barisan DCIM di internal memori kita ya internal handphone. Nah otomatis dia bisa otomatis bisa dipulihin nih. Nah kalau kita berhasil melakukan settingan ini ketika kita klik kembalikan pengaturan maka dia akan ada keterangan seperti ini. Kita oke dulu. Nah dikembalikan ke pengaturan yang tersimpan. Di sini akan ada keterangan seperti ini. Pengaturan telah dikembalikan ke pengaturan yang disimpan. Nah setelah itu ketuk oke. Dan jesu pun siap dipakai. Gimana cara ngeaktifin ya? Kita coba ya. Apakah berhasil atau tidak. Setelah dari sini masuk ke menu aksesibilitas. Tekan kembali dulu ya tadi. Kembali, kembali. Nah di sini ada catatan awan, mode membaca. Nah di sini ada pengaturan aksesibilitas untuk lebih mudahnya. Jika teman-teman pengen lebih mudah lagi, teman-teman bisa masuk ke pengaturan aksesibilitas lewat pengaturan biasa. Pengaturan handphone. Ini khusus Samsung ya. Kalau intinya buat handphone-handphone yang lain settingannya itu sama. Cara ngaturnya sama. Cuman yang membedakan Samsung itu hanya di tempat penyimpanannya aja. Makanya di Samsung itu harus pengaturannya khusus. Tapi kalau buat Realme, Xiaomi, yang saya tahu dari para master Android, para master yang ada di komunitas user jesuo, itu sama. Katanya sama. Tinggal menyesuaikan settingan-settingannya aja. Oke. mode pengaturan aksesibilitas. Di sini kita masuk ke menu pengaturan aksesibilitas. Aksesibilitas. Setelah masuk ke menu pengaturan aksesibilitas, kita masuk ke menu peningkatan pendengaran. Aplikasi yang terinstall. Interaksi dan kecepatan Apakah dia berhasil atau enggak? Kita matikan dulu talkback-nya ini. Nah, setelah talkback-nya aktif, Jiswo-nya akan berbunyi seperti ini. Nah, settingannya berhasil ya. Kita lambatkan dulu. Nah, seperti ini suaranya. Nah, untuk tambahan, kita tekan kembali dulu. Kita tekan kembali lagi. Nah, untuk tambahan, dari aksesibilitas ini masuk ke menu pengaturan lanjutan. Nah, terus cari tombol volume, eh, tombol volume samping, tombol samping, dan volume atas. Nah, tombol volume samping, dan volume naik. Ini ketuk. Kemudian, teman-teman cari Jiswo. Oke, ketuk dua kali di Jiswo Plus. Ini izinkan. Nah, kalau setelah seperti ini, kembali. Nah, ini sudah keterangannya Jiswo Plus ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba matikan dulu Jiswo-nya. Nah, ini sudah mati Jiswo-nya, teman-teman. Ini, waktu dikembalikan, dia sudah langsung kembali ya. Kita hidupin lagi lewat volume samping tadi. Sebentar, dia masih berisik. Nah, otomatis sudah bisa dipakai. Terus, untuk suara tambahannya, masuk ke pengaturan umpan balik suara, untuk suara penandanya. Nah, ini kan tidak ada suara penanda, sama sekali, cuma ada suara damai-antii yang berbicara. Nah, di sini, kita masuk di kita masuk di tema suara, terus kita klik di bagian nah, di sini ada standar. Cuma standar ya. Oh, berarti, untuk suara penandanya, kita harus download ulang nih, teman-teman. Nah, itu kalau suara penanda standarnya seperti ini, teman-teman. Nah, dia suaranya tek-tek gitu doang, teman-teman. Waktu dikembalikan. Nah, seperti itu suaranya, teman-teman. Gimana, teman-teman? Gampang kan caranya? Oh, iya. Contoh. Sedikit saya jelaskan juga, kalau jiswo Samsung dan jiswo-jiswo atau komentar di screen reader di HP-HP yang lain itu, sebenarnya aplikasinya sama, cuman pengaturan posisi pengaturannya aja yang beda ya. Kalau Samsung memang ada pengaturan yang khusus dan buat yang apa namanya, buat handphone Xiaomi, Realme, dan sebagainya itu, kartanya bisa sama. Bisa jadi satu settingan. Cuman yang membedakan adalah cara settingnya aja. Oke, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin pengen download aplikasinya, silahkan teman-teman cari di deskripsi video ini. Karena di sana saya sudah sediakan settingannya ya. Terus, di sana juga saya sediakan settingan khusus Samsung. Buat Samsung, silahkan teman-teman ambil di situ. dan buat Xiaomi, Realme, dan sebagainya, nanti segera menyusul. Begitu ya, teman-teman. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar kalau memang linknya nggak bisa dipakai. Atau teman-teman bisa juga DM saya di Facebook DeVrian Fernando atau di Instagram at tunanetra zaman now. Nah, teman-teman. Itu dia ya. Sedikit ulasan tentang Jiswo. Oh ya, sekali lagi. Mohon maaf. Buat teman-teman yang mungkin pengen saya review Jiswo-nya atau komentar risk dan lidernya. Apa sih kelebihannya dan apa aja sih yang membuatnya lebih nyaman digunakan dibandingkan topback? Silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Makin banyak yang komen, makin segera videonya dibuat. Oke? Terima kasih banyak. Itu dia tadi video tentang bagaimana cara menginstall aplikasi Jiswo. Gimana caranya mudah kan? Selamat mencoba. Mudah-mudahan berhasil. Dan tetap semangat meskipun keadaan kita seperti ini. Jangan pernah takut untuk berkarya. Waktunya saya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus!